Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang ku diman Pada sesi 5 gambar teknik ini Setiap ini kita akan melakukan pemahaman gambar layak denah dan penuh denah Outline pertemuan kali ini diantaranya ada empat secara garis besar Pertama yaitu Memahami penguangan pada benar-benar Memahami arti cekat garis, aksir, dan simbol Kita memahami informasi yang harus tersampaikan oleh gambar layak denah Kemudian yang keempatnya adalah Memahami cara membuat gambar layak denah Oke rekan-rekan sekalian Mari kita timat dan bahas secara bersama-sama Dari Outline Materi yang saya sampaikan Ini adalah Outline Materi yang akan kita bahas pada pertemuan sesi 5 ini Pertama-tama yang ingin kita bahas adalah mengenai pengertian layak denah Apa itu Layout? Ya secara prinsip Layout kurang lebih sama dengan denah Hanya saja ia digambarkan untuk area yang lebih luas Jadi tidak hanya menampilkan bangunan Gambar layak juga dilengkapi dengan lingkungan sekitar bangunan Seperti mutanya taman, jalan, dan lain-lain dalam satu area Inilah pengertian dari layout Kemudian pengertian dari denah Jadi antara layout dengan denah itu ada kemeripan sebetulnya Tapi ada perbedaan Nah denah adalah tampak atas bangunan Kompak atas bangunan yang terpotong secara horizontal Setinggi kurang lebih 1 meter dari Kompak atas bangunan Sebuah bangunan dengan bagian atas bangunan Di luang atau dihilangkan Fungsi denah antara lain untuk menunjukkan fungsi ruang Susunan ruang Sirkulasi ruang Dimensi ruang Batak pintu dan jendela Isi ruang Fungsi utilitas ruang Busakan air, listrik, AC, dan lain-lain pada denah-denah Nah ini pengertian dari layout dengan denah Layout tidak hanya menampilkan fungsi ruang Susunan ruang, sirkulasi ruang, dimensi ruang, dan lain sebagain Seperti pada denah Jadi layout itu selain perlu menampilkan yang ada di dalam denah ini Tuga perlu menampilkan yang berada di luar denah Seperti apa contohnya misalkan ada tangan, panggar, dan lain sebagainya Yang berada di sekitar denah tersebut Apakah dalam layout perlu menampilkan namunan lain yang selain di area tersebut Itu jika perlu Itu jika perlu atau tidak perlu Itu tergantung keputusan Ada kalanya suatu layout itu perlu menampilkan yang berada di luar area Yang akan kita gambarkan Ada juga yang tidak perlu Di dalam area itu Setelah kita memahami tentang layout serta denah Selanjutnya mari kita Memahami bagaimana cara membaca Nah ini Sebelum itu berarti ini dulu Bagaimana menentukan kebutuhan ruangan Menentukan kebutuhan ruangan Nah ini adalah contoh gambar layout Ini adalah menampilkan layout denah di dalam suatu Satu coupling Satu coupling Nah Dasar untuk menentukan kebutuhan ruangan Karena perlu mengetahui fungsi ruangannya Perlu mengetahui kapasitas kebutuhan ruangan Perlu mengetahui fasilitas yang dibutuhkan pada ruangan Kemudian memperhitungkan kebutuhan udara, oksigen, regulasi, pencahaya, dan lain-lain pada suatu ruangan Itulah dasar kebutuhan ruangan Maksudnya Perlu mengetahui fungsi ruangan itu Bagaimana perlu mengetahui fungsi ruangan ruangan tersebut itu Untuk apa Misalkan denah rumah nih Misalkan fungsi ruangannya adalah untuk Martipur Kamar maka biasanya terdiri dari macam-macam Ada kamar utama, kamar tamu, dan lain sebagainya Itu berarti contoh salah satu fungsi ruangan Apakah untuk kamar, apakah untuk ruang tamu, apakah untuk ruang makan, apakah untuk dapur, apakah untuk toilet, dan lain sebagainya Nah pertama kita perlu mengetahui fungsi ruangan yang akan kita gambar itu apa Yang kedua setelah kita mengetahui atau bisa menentukan fungsi ruangan Yang kedua adalah perlu mengetahui kapasitas kebutuhan ruangan Nah kapasitas kebutuhan ruangan yang dimaksud bagaimana Jika ruangannya kita tentukan sebagai kamar Maka kebutuhan kamar itu Maka kebutuhan kamar itu luas yang dibutuhkan yang berapa Nah untuk menentukan luas kebutuhan ruangannya berapa Maka kita perlu mengetahui fasilitas yang dibutuhkan pada ruangan Contoh, kamar Ini fasilitas yang dibutuhkan diantaranya ada tempat tidur, ada lemari pakaian, ada meja rias Misalkan atau membutuhkan apa lagi Apakah mungkin di dalam kamar juga kita membutuhkan ruang belajar, meja belajar atau apa Nah jika itu perlu, maka selanjutnya Kita perlu memperhitungkan berarti luas dari suatu ruangan itu membutuhkan berapa Ini dicontohkan kebutuhan ruang kamar itu ada kamar utama, ada kamar anak Kamar utama ini 3 meter kali 3 meter Kemudian ada kamar anak 2 meter setengah kali 3 meter Mungkinkah dengan luas itu bisa menjadi kamar? Untuk menjawab mungkin atau tidaknya Nah maka kita perlu tahu berarti di dalam ruangan tersebut membutuhkan fasilitas apa saja Contoh misalkan ini kamar utama fasilitasnya hanya tempat tidur Kemudian lemari pakaian dan meja rias Dengan komisi seperti itu cukup dengan 3 meter kali 3 meter Ini contoh untuk kamar-kamar yang rumah sederhana Nah kenapa dianggap cukup 3 meter kali 3 meter? Nah kita perlu mengetahui ukuran-ukuran standar Untuk bisa menyatakan bahwa cukup atau tidak Ukuran tempat tidur itu berapa kali berapa Kemudian ukuran lemari pakaian berapa kali berapa Ukuran meja rias berapa kali berapa Sehingga total kebetulan ruangan itu minimalnya berapa kali berapa Nah itu yang perlu mengetahui Nah oleh karena itu Kita pasti punya kamar nih Setiap orang punya kamar Pernah gak kita menghitung, mengetahui Ukuran ranjang saya itu berapa ukurannya Ukuran lemari saya itu berapa Pernah gak mengukur itu Nah jika belum pernah mulai saat ini Ya karena kita ini sebagai Dalam engineer Dalam hal ini masih sepertinya sipil Kita perlu tahu oh ternyata Setandar ukuran Tempat tidur adalah sekian Lemari adalah sekian Ada ukuran-ukuran standar Ada ukuran-ukuran custom Artinya ukuran custom Ini khusus kita pesan sendiri Nah itulah dasar menentukan Lebar atau luas suatu ruangan Kemudian misalkan kalau ruang tamu Ruang tamu itu membutuhkan fasilitasnya apa saja Berarti setandar ukuran dari fasilitas itu Apa saja, berapa saja Kemudian ruang makan Atau mungkin kalau ada ruang keluarga Ruang keluarga itu kebutuhan fasilitasnya apa saja Kemudian kebutuhan Untuk Adanya orang berada di suatu ruangan itu Kita Tentukan akan menampung berapa orang Nah berarti Luas ruangan yang harus kita tentukan adalah Berapa Nah itu pertimbangannya ya Nah baru selanjutnya Kita memperhitungkan kebutuhan udara Oksigen 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 pentilasi pencahaya Dan lain-lain Ini fungsinya Kaitannya dengan Ketika kita mendesain suatu ruangan Kita perlu menentukan Ini Dengan luas 3 meter Kali 3 meter Ya Tingginya harus berapa Tingginya harus berapa Berarti kita harus memperhitungkan Supaya ini udaranya Enggak pengap Berarti tingginya Animalnya harus berapa Dari mana kita bisa mengetahui itu Kita bisa Juga Merefresi Terhadap standar Departemen kesehatan Mengenai tata ruang Silahkan Dicari Dibrosi Kemudian fungsinya Mempertimbangkan Harus ada ventilasi Dalam suatu ruangan itu Harus ada sirkulasi udara Di mana posisi itu Kita tempatkan Supaya dalam ruangan Setiap ruangan itu Punya ventilasi Dan juga punya pencahayaan Nah biasanya Dalam gambar denang Bangunan Kita menempatkan Jendela Jendela dengan kaca Pada umumnya Yang fungsinya adalah Untuk pencahayaan Maksudnya Kenapa suatu ruangan Perlu ada pencahayaan Ini fungsinya Agar remat energi Maksudnya Jangan sampai Siang hari Tetapi gelap Nah karena gelap Berarti Terlalu ada pencahayaan Terlalu ada Listrik Nah dengan menyalakan listrik Di siang hari Itu kan pemberosan Nah untuk mengalami Sipu Maka jendela biasanya Dilengkapi dengan kaca Yang fungsinya adalah Untuk pencahayaan Tapi peletak Jendela Atau pencahayaan Fungsi Sebagai pencahayaan Tadi Ada juga yang fungsinya Adalah sebagai sirkulasi udara Atau ventilasi Jika fungsi jendela Hanya Untuk pencahayaan Maka kita perlu Melengkapi Ventilasi Atau untuk sirkulasi Makanya pada Desen rumah-rumah Minimalis Biasanya Atas jendela Yang fungsinya Untuk pencahayaan Di atasnya Terdapat Ventilasi Untuk sirkulasi udara Oke Berdasarkan fungsi ruangan Perlu analisis Untuk dapat Menganalisis Kalau mengetahui Setandar-setandar Kekoran Kebutuhan Fasilitas Pada suatu ruangan Ini yang sudah Kita jelaskan Oke Selanjutnya Tentang membaca Gambar Layout Nah Contohnya Denanya Seperti ini Ini Membacanya Bagaimana ini Dengan gambar Seperti ini Mengartikan Apa Dan Apa yang harus Informasi Yang harus Tersampaikan Pada gambar Layout Bagaimana Membaca Gambar Layout Denah Nah Ini Contoh Layout Denah Saya Ambil Ini 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 Adalah Catatannya Informasi Yang disampaikan Pada gambar Layout Denah Adalah Guas Dan Tentang Kering Unik Bangunan Kita letak Ruangan Bangunan Termasuk Karpot Dan Taman Nama Ruangan Dan Bidang Rencana Interior Tempatan Pintu Dan Gendela Luas Masing Ruangan Luas Bangunan Berumah Jika Gambar Penang Rumah Rencana Informasi Yang perlu Diketahui Sebelum Menentukan Ruangan Setelah Tentang Tentang Kita Perlu Mengetahui Setelah Daruk Rantin Tentu Gendela Kendaraan Kemudian Lemari Pakaian Sopan Meja Rias Meja Komputer Kemudian Makan Dan Lain Sebagainya Sebelum Sebelum Kita Menentukan Tadi Kita Sudah Jelaskan Tentu Kenapa Kita Perlu Mengetahui Setandar Ukuran Kendaraan Kalau Kita Desain Sebuah Bangunan Rumah Yang Dilengkapi Dengan Karpot Atau Garasi Maka Pada Saat Kendaraan Itu Masuk Kita Perlu Mengukur Harus Pas Bisa Masuk Jangan Sampai Kita Membuat Desain Kendaraan Tidak Dapat Masuk Berarti Untuk Kendaraan Panjang Kendaraan Lebak Kendaraan Berapa Dan Karpot Minimal Lebarnya Seberapa Dan Yang Berapa Satu Yang Kedua Dalam Menentukan Karpot Itu Panjang Yang Seberapa Kita Harus Tahu DSB Garis Padan Bangunan Misalkan Disini Jalan Bagabah Jalan Dasarkan Ketentuan Dari Peraturan Pemerintah Setempat DSB Yang Diterbolehkan Itu Berapa Beda-beda Ada Yang Lima Ada Enam Ada Tujuh Ada Delapan Dari Jalan Sampai Ke Badan Bangunan Itu Berapa DSB Dari Badan Bangunan Kita Minimal Harus Menikuti Lima Boleh Kurang Dari Lima Kalau Lebih Boleh Katik Kurang Tidak Mengenai Taman Dalam Mengenai Dengan GSB Jadi Layout Dalgambar Layout Denah Ini Perlu Menampukan Hal Hal Ini Ini Ada Taman Disini Ada Karpot Disini Ada Teras Ini Ruang Tamu Terdapat Kursi Tamu Kemudian Juga Ada Kemudian Ini Menampilkan Ruang Makan Ruang Makan Disini Ada Meja Makan Kemudian Ada Kamar Kamar Utama Disini Dalam Kamar Utama Rencananya Ada Tempat Tidur Ada Lemari Pakaian Ada Meja Lias Lias Kamar Anak Ada Lemari Pakaian Dan Tidur Dapur Ada Meja Dapur Ada Tempat Cici Piring Di Pilet Disini Ada Ada Monoblock Kemudian Ada Scrum Sower Jika Ininya Monoblock Bukan Monoblock Kursi Duduk Misalkan Ada Kursi Tidup Ada Pak Air Ini Menunjukkan Ada Taman Di Belakang Nah Itulah Di Antaranya Yang perlu Kita Sampaikan Dalam Layout Dena Dalam Layout Dena Tadi Hal-hal Penting Yang perlu Disampaikan Dalam Layout Dena Berarti Mengenai Satu Area Dalam Satu Cutling Kalau Kita Membangun Rumah Berarti Luas Lahannya Berapa Petal Letak Bangunannya Posisinya Ada Dimana Taman Ada Dimana Mungkin Taman Belakang Ada Taman Samping Kanan Kiri Juga Ada Kalau Contoh Dena Ini Ini Samping Kanan Kirinya Langsung Berbatasan Dengan Tanah Orang Sehingga Sudah Tidak Ada Taman Lagi Di Samping Kanan Kiri Contoh Contoh Rumah Denah Danah Rumah Sepertinya Adalah Denah Denah Rumah Pada Rumahan Perumahan Oke Lanjut Lanjutnya Informasi Dari Gambar Layap Denah Dari Informasi Gambar Layap Denah Dapat Diketahui Pertama Luas Kapling 6x15 Atau 90 Meta Segi Kemudian Luas Ruangan Terdiri Ruang Tamu Kamar Utama Ruang Makan Kamar Anak Satu Kamar Anak Jatur WC Koridor Teras Taman Belakang Dan Ini Adalah Ukuran Ini Didapatkan Dari Mana Kalau Kita Membaca Gambar Contoh Ruang Tamu Ini Oh Ini Ada Ukuran 4m 3m Dari Mana Dari Sini Sampai Sini Disini Tidak Ada Ukuran 3m Nah Seperti Kita Informasikan Sebelumnya Jika Tidak Ada Ukuran Dari Sini Sampai Sini 3m Maka Gambar Teknik Perlu Menggunakan Skala Gambar Jika Tidak Ada Ukurannya Kita Perlu Ukur Ini Gambarnya Menggunakan Skala Berapa Jika Skalanya 1 Berapa Jika Jika Dari Sini Sampai Sini 3 Senti Berarti Ini Adalah 3 M Seperti Itu Secara Keseluruhan Gambar Utama Contohnya Ini 3 M Dari Mana 3 Kali 3 Itu Dari Mana Asalnya Ini Ukurannya Disini Disini Dari 3 M Dari Sini Sampai Sini Ini Juga 3 M Ya Ukurannya Sama Kayak Tadi Berarti Kita Menggunakan Skala Secara Skala Kemudian Ruang makan Ukurannya Ini Dari Mana Dasarnya Ini 3 M 3 5 Itu Dari Sini Sampai 3 5 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Oke Dasarkan Ketemuan Berita Bahwa Luas Bangunan Dapat Hitung Dengan Kofisien Kofisien Ruangan Tertutup Kofisien Satu Kofisien Ruangan Terbuka Adalah 0 5 Kofisien Karpot Adalah 0,25 Yang Dimaksud Dengan Kofisien Ruangan Terbuka Dihitung Satu Itu Yang Mana Contoh Ini Dari Sini Sampai Sini Belok Sini 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 Ini Adalah Ruangan Terbuka Maka Ini Dihitung Satu Kemudian Kofisien Terbuka Yang Dihitung 0,5 Contohnya Yang Mana Yang 0,5 Ini Adalah Teras 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 Ini Terbuka Tidak Di Dalam Ruangan Maka Ini Dihitung Kofisien 0,5 Kemudian Kofisien Karpot Ini Dihitung 0,25 Karpot Ini Juga Terbuka Ini 0,25 Kofisien Jadi Kalau Kita Menghitung Luas Bangunan Bagian Dalam Ini Secara Keseluruhan Hitungannya Adalah Satu Maksudnya Satu Itu Bagaimana Kalau Luasnya 45 Meter Dihitung Kita Hitung Berarti 45 Kali Satu Kofisien Ruang Terbuka Contoh Ini Teras Terasnya Adalah 0,5 Misalkan Luas Terasnya Adalah Bukannya Adalah 101,55 Kali 2 Meter Kita Berartikan 3,1 3,1 Dikali 0,5 Berarti 1,55 Berarti Luas Terasnya Dihitungnya Luasnya Adalah 1,55 Misalkan Ini 45 Meter 1,55 Dan Ini Misalkan Karpetnya Karpetnya Misalkan 5 Kali 3 15 Berarti 15 Kali 0,25 Luas Dan Dalam Satu Kapling Ini Kita Tokalkan Luas Bangunannya Dari Ruangan Yang Tertutup Ruangan Yang Terbuka Dan Karpet Dijumlahkan Itulah Luas Bangunan Secara Keseluruhan Oke Kita Lanjut Nah Ini Contoh Hitungan Kali Setelah Kita Ketahu Karpetnya Luas Bangunan Karpetnya Satu Karpetnya Ruangan Terbuka 0,5 Dan Karpetnya Karpetnya 0,25 Maka Luas Bangunan Pada Gambar Dapat Dihitung Seperti Tabel 1 Ini Ruang Tamu Adalah 12 Meter Karpetnya Satu Ruang Kamar Utama Ruang Makan Kamar Anak Satu Kamar Dapur WC Koridor Itu Kofisiennya Satu Maka Inilah Kiteranya Tulanya Sama-sama Luas Ini Dikali Satu Kemudian Teras Teras Itu 3 Meter Sepuluh Luasnya Karena Kofisiennya 0,5 Maka Teras Dihitung 3,10 Kali 0,5 Maka Luas Bangunan Dihitung 1,55 Kemudian Karpet Karpet 14,23 Kofisiennya Adalah 0,25 Maka 14,23 Kali 0,25 Adalah 3,56 Maka Dena Ini Luas Bangunannya Adalah 59,88 Atau Jika Dibulatkan Adalah 60 Nah Maka Dari Itu Kita Sering Tau Sering Dengar Nih Mungkin Baca Juga Dalam Brosur Tipe 60 Per 90 Misalkan Berarti Tipe 60 Per 90 Itu Mengartikan Luas Bangunannya 60 Meter Kemudian Luas Tanahnya Adalah 90 Meter Kalau Ini Berarti Tipe Berapa Ini Luas Couplingnya Adalah 6 Kali 15 Berarti Berarti 95 Meter Berarti Denah Ini Menunjukkan Tipe 60 Per 95 Yang Menunjukkan Luas Bangunannya 60 Meter Persegi Dan Luas Tanahnya 95 Meter Persegi Seperti Itu Teman-teman Sekalian Oke Kita Lanjut Nah Ini Ada Pertanyaan Merangkan Tipe Rumah Apa Gambar Di Atas Nah Ini Menunjukkan Tipe Rumah 60 Per 95 Kemudian Gambar Denah Gambar Denah Hampir Sama Den Gambar Denah Tadi Sudah Jelaskan Ya Informasi Yang Harus Tersampaikan Pada Gambar Denah Selain Hal Yang Sama Seperti Dantaranya Ada Informasi Elevasi Elevasi Jalan Elevasi Taman Elevasi Karpot Elevasi Teras Elevasi Ruangan Ruang-ruang Dalam Dan Lain-lain Kemudian Gambar Denah Itu Harus Menginformasikan Mana Dinding Full Dan Mana Dinding Tidak Full Berarti Kita Selanjutnya Memahami Arti Arsir Ketiga Informasi Rencana Gambar Kirisan Atau Potongan Jadi Direncanakan Gambar Potongannya Ada di Mana Kemudian Perlu Menyampaikan Informasi Setelah Bagian Yang Selanjutnya Perlu Dibuatkan Gambar Detail Kemudian Kelima Informasi Informasi Rencana Struktur Dan Lain-lain Informasi Informasi Tersebut Disampaikan Pada Gambar Melalui Sinis Garis Asir Simbol Simbol Baik Angka Urug Atau Simbol Yang Lainnya Saya Contohkan Pertama Informasi Elevasi Elevasi Jalan Hanya saja Kebetulan Di sini Tidak ada Gambar Jalan Kemudian Elevasi Taman Contohnya Adalah Taman Elevasinya Adalah Plus 0,00 Oke Berarti Nolnya Adalah Dari Taman Kemudian Elevasi Karpot Elevasi Karpot Ini Elevasinya Dalam Minus 0,10 Artinya Karpot Ini Lebih Rendah Dari Taman 10 cm Lebih Rendah Dari Taman Inilah Kode Elevasi Jadi Dalam Gambar Dena Perlu Menyampaikan Kode Elevasi Contoh Seperti ini Kode Elevasi Ada Kode Elevasi Maka Ini Ada Perbedaan Antara Layot Dengan Dena Kalau Layot Tadi Ini Taman Tidur Lemari Menyari Di ruang Tamu Ada Kursi Tamu Ada Bupet Dan Sebagainya Itu harus ditampilkan pada layout Sedangkan Dena ini perlu menyampaikan Ini setiap ini tuh elevasinya berapa Itu perbedaan yang sangat mendasar antara layout dengan Nah contoh tadi ini taman elevasinya plus 0,00 Carpet minus 0,10 Artinya carpetnya lebih rendah dari taman Kemudian terasnya plus 0,15 Berarti lebih tinggi dari teras, dari taman 15 cm Kemudian ruang tamu ini plus 0,17 Berarti lebih tinggi dari taman 17 cm Atau lebih tinggi dari teras ini 2 cm Kamar utama 0,17 Ruang makan 0,17 Kamar anak 0,17 Dator 0,17 Berarti ini elevasinya rata nih Dator Kamar anak Ruang makan Ruang tamu Kamar utama elevasinya sama Nah sedangkan untuk WC WC ini elevasinya adalah 0,12 Ini artinya lebih turun 5 cm dari dapur Seperti itu Inilah fungsinya Inilah fungsinya Perlu menyampaikan elevasi Kemudian Nomor 2 Tentang elevasi Barusan kita jelaskan Yang poin nomor 1 Jadi gambar denah harus menyampaikan informasi tentang elevasi Pada suatu denah Elevasi tamannya berapa Elevasi karpotnya berapa Elevasi terasnya berapa Dan lain sebagainya Oke Nah nanti Kita bahas lebih lanjut dulu tentang ini Baru kita Akan membahas tentang membaca gambar denah Informasi dinding full dan dinding tidak full Nah ini berarti Nah ini berarti kaitannya kita perlu paham makna arsir dan garis Seperti pada pertemuan awal-awal ya Jadi gambar denah ini Ini yang menandakan dindingnya full dan yang menandakan dindingnya tidak full Itu yang bagaimana Nanti kita bahas pada saat kita membahas tentang membaca gambar denah Kemudian nomor 3 Informasi rencana gambar irisan atau potongan Nah Dalam gambar denah Perlu menyampaikan informasi rencana gambar irisan Rencana gambar irisan itu yang mana Ini Ada gambar yang Gambar garis putus-putus Di akhir di tanda A A Dan garis putus-putus ke sini Di akhir dengan huruf B Yang selanjutnya ini Fungsinya adalah Untuk membuat rencana gambar irisan atau potongan Jadi gambar potongan A nanti bagaimana Gambar potongan B B nanti bagaimana Nah nanti selanjutnya kita akan membahas Hal-hal penting apa saja Apa saja yang perlu digambar Dalam membuat gambar potongan Kemudian nomor 4 Informasi setiap bagian yang selanjutnya Perlu dibuatkan gambar detail Nah perlu ada kode atau simbol Yang Yang menginformasikan bahwa setiap bagian yang selanjutnya Perlu dibuatkan gambar detail Simbolnya contohnya gambarnya mana Ini Ada gambar dibulat Dibulatin ada huruf A Di sini ada angka 5 Nah selanjutnya Jika perlu Dalam gambar teknik Detail dari A 5 itu seperti apa Itu yang dimaksud dengan Informasi setiap bagian yang selanjutnya Itu dibuatkan gambar detail Atau detail B 6 B6 itu kalau kita garis lurus ke sini Nah berarti B6 itu seperti apa detailnya Atau C7 itu seperti apa detailnya Atau D8 seperti apa detailnya Atau A9 seperti apa Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai dari sininya Misalkan detail 4 L seperti apa Kemudian detail 3 J Detail 1 I Misalkan seperti apa Nah itu yang dimaksud dengan informasi strategia Yang perlu dibuatkan Kode ini Simbol ini A5 Selain untuk menyampaikan informasi setiap bagiannya Selanjutnya perlu dibuatkan Bada T juga Ini Untuk mengidentifikasi Karena gambar teknik selanjutnya itu harus terukur Yang masuk terukur itu Di sini berarti Kita selanjutnya akan Gambar ini harus dapat dihitung Berarti A5 Luas dindingnya ini berapa Nah Supaya tidak terlewat Berarti dalam menghitung itu Ada A5 Ada B6 Oke B6 berarti luas dindingnya berapa Di B6 selain ada dinding Ternyata ada pintu Ya Kemudian di A5 Selain ada dinding Berarti ada pintu Ada jendela Ada jendela Nah itulah Fungsi dari simbol ini A dan Lima ini Itu yang dimaksud dengan informasi setiap bagiannya Sebenarnya perlu dibuatkan gambar Maka selanjutnya Kita perlu menempatkan simbol Simbol yang perlu kita buat Itu dimana saja Berarti di dalam poin-poin penting Yang selanjutnya perlu dibuatkan secara detail Atau perlu dibuat untuk menghitung Untuk mengidentifikasi suatu kerjaan Pada bidang tersebut Ya Kemudian nomor lima Informasi rencana struktur Dan lain-lain Nah di dalam gambar Dia perlu menyampaikan informasi rencana struktur Contoh ini yang Sir pekat Oh ini disini berarti ada struktur kolong ini Nah yang selanjutnya struktur kolong ini Perlu digambarkan secara detail Ini dimensinya berapa kolong ini Dimensinya berapa Ukuran kolongnya berapa Menggunakan pembersihan berapa Jumlah pembersihannya berapa Diameter pembersihannya berapa Kemudian apabila ini menggunakan beton Berarti motu beton yang digunakannya Nah itu yang dimaksud dengan informasi rencana struktur Dan lain-lain Informasi-informasi tersebut disampaikan pada gambar Melalui jenis garis Arsir Simbol-simbol Baik angka, huruf, atau simbol Lain-lain Itu ya teman-teman kalian Oke kita lanjut Selanjutnya adalah tentang membaca gambar Nah Oke Jenis garis Arsir dan simbol-simbol dapat diartikan Oke Yang pertama garis nyata mengartikan Fokus objek gambar dan garis tepi Kemudian yang kedua Garis nyata mengartikan pasangan dinding Dengan ketebalannya Garis nyata itu yang mana Ini garis nyata Double garis Ini garis nyata Ini garis nyata Yang ini garis nyata Ini garis nyata Atau ini bahkan ini garis nyata Garis nyata Berarti ini kategori kedua Garis nyata mengartikan pasangan dinding Dengan ketebalannya Ketebalannya dari sini sampai ke sini berapa Nah itu maksud dengan ketebalannya Oke Kalau gitu harus berapa nih ketebalannya Nah Harus berapa ketebalannya Selanjutnya kita perlu mengetahui spesifikasi teknis dinding Yang dipergunakannya itu apa Maksudnya spesifikasi teknis itu apa Material yang digunakan untuk dinding itu apa materialnya Apakah bata merah Apakah hebel Apakah bata kok Atau yang lainnya Nah oleh karena itu Maka nanti ketebalan dinding Dalam penggambarannya pun Ini nanti akan berbeda-beda Karena Kalau menggunakan dinding Bata Bata merah Bata merah juga kadang berbeda-beda Ada yang ketebalannya 10 cm Ada yang 8 cm Bahkan ada yang 12 cm juga Tergantung Jenis bata Atau bata mana yang kita gunakan Atau kita akan menggunakan hebel Hebel juga ketebalannya beda-beda Ada hebel yang Hebelnya 10 cm Ada juga yang 7,5 cm Atau kita mau menggunakan batakok Batakok pres Misalkan batakok juga ukurannya beda-beda Ada yang 10 cm Ada juga yang 8 cm Atau kita menggunakan apa ini Nah inilah yang perlu kita tentukan Ini ketebalan di garis ini berapa Selanjutnya tadi Saya sampaikan tadi Ada Garis atau dinding yang full Ada dinding yang tidak full Ini versi kedua ini Ini garis double Tapi diarsir Ini juga garis double Diarsir Ini garis double Tidak diarsir Ini mengartikan apa Ini mengartikan bahwa Dinding yang diarsir ini adalah Full Yang dimaksud full itu sampai ke atap Ini tidak full Yang tidak diarsir Tidak full itu seberapa tingginya Nah inilah Tinggi ini Kemudian perlu kita buatkan gambar detil Untuk mengetahui Yang tidak full ini Ketinggiannya berapa Ketinggiannya berapa Kita harus terangkan di dalam gambar Gambar detil mana Berarti kalau kita Membuatkan gambar detil Adalah gambar detil 4L Nah 4L 4L itu berarti Ini full sampai atap Misalkan ini Dinding ini tingginya berapa Nah ini berarti Tinggi dindingnya Disesuaikan dengan kebutuhan Kalau kita melihat gambar denah ini Maka Ini Ini Dinding ini Fungsinya adalah Batas antara coupling satu Dan coupling lainnya Maka standar tinggi Dindingnya berapa meter Ya Atau contoh ini Yang tengah ini juga garis double Tapi tidak diarsir Berarti disini juga ada Pasangan dinding Tapi pasti disini Tidak full juga Bagaimana kalau begitu Itulah yang perlu kita Gambarkan secara detail Berarti detil 3D 3C itu berarti disini Yang sini jelas Ini full Lindingnya Yang ini tidak full Bagaimana Berarti disesuaikan Kebutuhan Ketinggiannya Nah Kalau kebutuhannya Ini adalah pembatas Taman dengan karpot Jadi elekuasi karpotnya Minus 10 Tamannya 0 Berarti seminimal-minimalnya Ini 10 cm Ya Yang ini Atau jika kita akan Lebihkan lebih tinggi Dari tamanya Berarti Minimal ini 15 cm Ya Nah ini sama halnya Yang ini Sama halnya Ini ada double Garis double 2 Ini mengartikan Ada pasangan dinding Dan pasti ini Bukan dinding full Sampai atap Kalau kita lihat fungsinya Ini juga sama Ini Dinding pembatas coupling Atau sama dengan Dindingnya Tingginya berapa Berarti antara kisaran 1 meter setengah Atau sampai dengan 2 meter Ini semua Dinding yang diarsir ini Ini pasti full Sampai ke Seperti itu Ya Teman-teman sekalian Kemudian nomor 4 Garis double nyata Tanpa arsir Mengartikan dinding Tidak full Nah ini tadi yang sudah Jelaskan Yang kelima Garis nyata tunggal Mengartikan batas Perbedaan elevasi Nah nomor 5 Ini nih contoh nih Ini garisnya Nggak double nih Seperti ini saja Garisnya Nggak Garisnya Nggak double Ini Mengartikan Adanya beda elevasi Antara taman dengan teras Antara karpot dengan teras Kalau kemarin sebelumnya Kita membahas Membuat gambar Mengaplikasikan Gambar dengan kegambar tampak Setiap Perbedaan permukaan Tepukan Tonjolan Itu di Mengartikan dengan Adanya garis Denah juga sama Ketika ada perbedaan elevasi Lebih tinggi atau lebih rendah Nah kalau denah Kan kaitannya Tinggi dengan rendah Ini lebih rendah Ini agak Naik Ini Naik lagi Contoh disini Antara teras Dengan ruang tamu Disini Pintu juga ada garis Kesini Ini mengartikan Antara teras Dengan ruang tamu Ada perbedaan elevasi Jelas disini Ditentukan elevasinya 17 cm Disini Elevasinya 15 cm Maka disini Wajib ada garis Yang mengartikan apa? Mengartikan Ini dengan ini Beda elevasinya Contoh disini Kenapa disini Tidak ada garis? Nah ini sama Berarti elevasinya Kesini Ini juga Tidak ada garis Di pintu Sama berarti elevasinya Ini kesini Juga tidak ada garis Disini Berarti ini elevasinya Sama Sedangkan ini Ketaman belakang Ini ada garis Pasti ini beda Elevasinya Antara ini dengan Contoh disini Pintu ini Pintu kamar mandi Ada garis Berarti ini Elevasi Antara dapur Ruang makan Ini dengan WC Ini Beda elevasinya Nah Itulah fungsi Garis ini Jadi Digambar teknik Setiap garis itu Mempunyai Fungsinya apa itu E Itu Nomor Lima Kemudian nomor enam Asir pekat Mengartikan rencana struktur Struktur ini Asir pekat ini Menjakan disini ada Berarti ada struktur Ini disini ada struktur Ini ada struktur Yang selanjutnya Strukturnya kita perlu gambar Tail yang tadi Harus menyampaikan Dimensinya berapa Ukurannya berapa Panjangnya berapa Lebarnya berapa Kemudian Menggunakan struktur berapa Kalau menggunakan beton Berarti motu betonnya Dibunakan berapa Menggunakan besi Tulangan berapa Diameternya Jumlah tulangannya berapa Ini perlu dibatikan gambar Tertiri secara Lebih Kemudian nomor Tujuh Nomor tujuh Garis tipis Dengan tanda panah Yang disertai angka Mengartikan ukuran Panjang objek Atau ruangan Dengan batasnya Maksudnya Contohnya yang mana Garis tipis Ini Garis tipis Kemudian Dengan tanda panah Yang disertai angka Ini Tanda panah Sertai angka Ini menunjukkan Ukuran dinding Ruang kamar ini Sampai dinding Ini adalah 3 meter Ini juga sama Seperti ini Ini berarti 1 meter setengah Ini 2 meter setengah Dan Dan lain-lainnya Kemudian nomor delapan Garis nyata Putus-putus Dan titik Yang diakhiri Tanda panah Serta huruf Mengartikan garis Irisan atau potongan Garis putus Dan titik Diakhiri simbol Huruf A Mengartikan titik Fokus Untuk membuat Gambar potongan A Maksudnya adalah Ini A Garis putus Dan titik Nah ini A Kemudian Garis putus Dan titik Yang diakhiri Buruf B B Nanti selanjutnya Akan kita Membuat gambar potongan B B yang mana Yang ini Oke Nomor 9 Nama setiap ruangan Dengan simbol Plus atau minus Mengartikan Elevasi setiap ruangan Tadi yang kita jelaskan Elevasi taman Elevasi taman Plus 0,00 Berarti Elevasi nolnya Adalah taman Elevasi Karpot Minus 0,10 Berarti Ini lebih turun Dari taman 10 cm Dan selanjutnya Tadi sudah jelaskan Kemudian Nomor 10 Garis tipis Di akhir lingkaran Dengan simbol Buruf dan angka Dalam lingkaran Mengartikan Titik Fokus Untuk Menggambarkan Tampak detail Misalkan Akan membuat Gambar detail 1 I Atau 3 C Atau B 6 Atau C 7 Dan seterusnya Misalkan 1 I Berarti Kita akan menampilkan Nanti Untuk menampilkan Apabila kita Perlu menampilkan Gambar detail 1 I Atau 3 G Atau 4 L Atau yang C7 Tadi mana C7 Berarti ini C 7 Atau B 6 Itu Kemudian Selanjutnya Nomor 11 Garis lengkung Mengartikan Arah putar Atau Arah buka pintu Nah Garis lengkung ini Ini pada gambar pintu Ini lengkungnya Kesini Ini mengartikan Buka pintunya Kesini Ke kanan Ini mengartikan Buka pintunya Kesini Yang ini Mengartikan Buka pintunya Kesini Dan seterusnya Dan seterusnya Itu maksud Dari garis lengkung ini Pada gambar Pintu Itu mengartikan Oh ini buka pintunya Ke arah mana Ya Nah ini ditandai Dengan garis lengkung ini Nah itulah Gambar dena Membaca gambar dena Gitu ya Karena Kita sebagai orang teknik Disini kita teknik sifil Kadang-kadang Suatu gambar itu Telah dibuat oleh arsitek Kemudian kita tinggal Membacanya Atau justru kita sendiri Yang akan membuat gambarnya Nah berarti Kalau kita sendiri Yang akan membuat gambarnya Kita perlu menyampaikan Informasi-informasi Seperti yang dijelaskan tadi Jika telah diguat Gambarnya oleh arsitek Maka cara Membacanya Adalah seperti ini Secara garis besar 11 poin Yang saya catat disini Ya Oke ini nanti Bisa dibaca Lebih lanjut Gitu ya Kalau pembahasan Saya kurang jelas Nanti bisa dibaca Lebih lanjut Apabila tidak paham Silahkan Komentar Di Video yang Akan Di share nanti Silahkan Jika tidak mengerti Tanyakan Di komentar Oke Kita lanjutkan Nah Fungsi angka Dan huruf Nah maksudnya Apa nih Fungsi angka Dan huruf Fungsi angka Dan huruf Pada gambar Saya catat Ada 5 poin Pertama Fungsi huruf Yang terbaca Dengan jelas Adalah menerangkan Suatu ruangan Atau lainnya Fungsi huruf Yang terbaca Dengan jelas Contoh misalkan Ini Fungsi huruf Dengan angka Yang terbaca Dengan jelas Ini berarti Huruf yang terbaca Berarti mempunyai arti R Makan Oh ini R nya Singkatan Ruang makan Nah berarti itu Menerangkan suatu Nama ruangan Oh ini Nama ruangannya Adalah ruang makan Kamar utama Kamar utama ini Fungsi huruf Yang terbaca Dengan jelas Yang menerangkan Suatu ruangan Ruang tamu Atau kamar anak Kemudian Nomor dua Fungsi huruf Atau angka Simbol Dalam lingkaran Menerangkan Fokus area tertentu Untuk Diklanjuti Diklanjuti Untuk apa Untuk Kamar detail Yang menunjukkan Item komponen Pada area Fokus bidang tertentu Kemudian untuk Identifikasi Untuk Mengidentifikasi Item pekerjaan Secara spesifik Kemudian untuk Mengidentifikasi Build up quantity Pada setiap bidang Secara spesifik Nah ini Fungsi huruf Atau angka Simbol Dalam lingkaran Yang mana Maksudnya ini Lingkaran Ada huruf A Lingkaran Ada angka Lima Nah ini Tiga Poin ini A, B, C Ini Fungsinya Ya Kemudian yang ketiga Simbol angka Yang diberi Tanda Plus atau minus Mengandung arti Elevasi Setiap bidang ruang Tadi yang plus Berarti ini Kondisi plus Yang minus Kondisi minus Plus ini berarti Ini naik Kalau 0 Berarti masih 0 Kalau ini Contoh Ruang tamu Plus 0,17 Berarti ini naik 17 cm Ini tanda min Berarti turun 10 cm Oke Nomor tiga Kemudian nomor empat Simbol angka Yang diberi tanda garis Tipis dengan ujung garis Tanda panah Seperti ini Atau Tandanya seperti ini Atau Tandanya pakai Kesini Ini ada tanda panah Berarti panjangnya Adalah 3 meter Itu maksudnya Kemudian yang kelima Simbol huruf Maupun angka Yang berada di ujung Tanda panah Garis putus Menerangkan simbol Garis potongan Pada area tertentu Ini Maksudnya adalah Simbol di ujung Garis putus Tanda panah Ada A A Berarti untuk Garis potongan A A Dan garis potong B Nah itu Fungsi angka Dan huruf Pada gambar D Nah Oke Nah ini contoh Contoh tadi Kita akan membuat Detail B B B 6 Itu maksudnya Gimana Ini yang di lingkaran Ini B 6 Itu kalau kita Buatkan detail Oh di bawahnya Ada pasang fondasi Kemudian disini Ada slup Disini posisi pintu Disini ada struktur Disini ada kerong praktis Ini struktur Kemudian di atasnya Ada ring balak Ya Ini pasangan Lining bata Pasangan Lining bata Kalau kita perlu Menjelaskan secara detail Ini poin B 6 Lalu Atau tidaknya Tergantung Apakah ini Gambar dena ini Umum Atau tidak umum Atau ada hal-hal lain Yang perlu dijelaskan Kalau ada hal-hal lain Yang perlu dijelaskan Maka ini perlu Diinformasikan Perlu dibuat gambar detail Misalkan B 6 Ya Kalau seperti ini Sebetulnya ini tidak perlu Ada gambar detail secara khusus Tapi ini juga Bisa Dibuat Dibuat dasar Untuk menghitung Volume pekerjaan Dindingnya berapa Nah berarti ini Volume dindingnya Ini volume dindingnya Berarti B 6 Volume Volume Diri dari pekerjaan Pasangan dinding Pekerjaan Pekerjaan selup Pekerjaan kolom Pekerjaan kolom praktis Kemudian dindingnya Hitung ini 1,73 Kali tingginya 3 meter Kemudian ditambah 0,9 Tingginya 0,72 Volume dinding Pada B 6 Kemudian kolomnya Ini kolomnya ada 2 1 Dan 2 Yang tengah ini Kolom praktis Dimensi kolomnya berapa Misalkan dimensi kolomnya 15 x 15 Berarti 0,15 x 0,15 x tingginya 3 Berarti 0,15 x 0,15 x 3 x 2 Ini dan ini 2 Raktisnya berapa Misalkan 15 x 10 0,15 x 10 x tingginya 3 meter Itulah item pekerjaan Dan kuantiti kolom pekerjaan B 6 Kemudian Kita perlu menghitung Kuantiti Pekerjaan A5 A5 kan selain dinding Ada jendela Nah itulah kita perlu identifikasi Itu yang dimaksud Gambar teknik Itu Harus terukur Harus bisa diketahui Item pekerjaannya Apabila diserahkan Kepedusen Atau kepelaksana Ini bisa dikerjakan Sesuai ukurannya Maka nanti Kita perlu buatkan Gambar detil A5 Seperti itu ya Teman-teman sekalian Oke Saya rasa ini jelas Kalau kurang jelas Sekali lagi Silahkan Tanyakan di komentar Pada video Yang akan di share Sesi ini Oke Latihan Menggambar dena Oke Sebelum Latihan Menggambar dena Selanjutnya Saya akan Mempraktekkan Bagaimana Cara membuat Gambar Dena Oke Teman-teman Sekali ya Sebelum Saya praktekkan Bagaimana Selanjutnya Jenak Kita istirahat Bisa minum Poki dulu Baik-baik Oke Kita akan lanjut Di video Sesi 5 Bagian Kedua Sesi 5 Bagian Kedua Saya cukup Bagi Dabu Kurang Bila Hidup Al-Hidup Al-Hidup Assalamualaikum Walaikum Terima kasih Terima kasih Sampai Sampaio Sampaio Terima kasih telah menonton